Untuk kembali menciptakan kecintaan terhadap budaya lokal, siswa-siswi pendidikan kesetaraan di Kabupaten Madiun diberikan edukasi dan dikenalkan tentang budaya Jawa dalam pembelajaran berbasis kearifan budaya lokal. Cara ini diharapkan bisa membantu melestarikan budaya di Indonesia. Siswa dan siswi yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di Kabupaten Madiun mengikuti pembelajaran di luar sekolah. Mereka mendapatkan edukasi tentang apa yang disebut dengan budaya lokal di Museum Purabaya Gunung Sari Kecamatan, Kabupaten Madiun. Para siswa dan siswi program pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C ini diperkenalkan tentang budaya adat Jawa yang meliputi adab sopan santun, cara pemakaian busana Jawa seperti ikat kepala atau udang, cara memakai kain jarik yang benar, dan diperkenalkan tentang jenis-jenis batik Jawa. Mengenalkan budaya kearifan lokal di Kabupaten Madiun pada siswa-siswi pesetara paket SIG. Seiring perkembangan jaman, kemungkinan anak-anak ini juga beralih ke budaya-budaya modern. Ini untuk mengantisipasi, kami kenalkan untuk mempelajari, memelestarikan, dan mencintai budaya yang ada di Kabupaten Madiun. Macam-macam peninggalan zaman purbakala juga dipelajari di Museum Purabaya. Mulai fosil binatang, gajah, kerang, hingga fosil ikan purba. Jadi mas ya, di teman-teman kita ajarin tentang pemakaian lagi busana Jawa, yaitu meliputi penggunaan udang, terus ada penggunaan kain jarik, dan pola kreasi dari janur kelapa. Sebenarnya itu konsep yang lain di sini apa? Konsep yang lain di sini kita tetap mengangkat budaya. Selaku Kudarwis, kami concern di situ, di budaya, karena budaya sendiri sudah mulai terkes oleh Heman sekarang. Upaya membangun karakter sejak dini yang berbasis kearifan budaya lokal dirasa sangat tepat diterapkan dalam dunia pendidikan. Hal itu, agar eksistensi budaya daerah tetap utuh, meski harus berjalan berdampingan dengan kemajuan zaman.